Intro Taiwan melaporkan penambahan satu kasus lokal COVID-19 pada 22 September, yakni seorang wanita New Taipei yang sedang menjalani isoman, juga mencatat enam kasus impor dan satu kasus meninggal. Penyuntikan vaksin Pfizer BioNTech untuk siswa sekolah dimulai tanggal 22, usai menginspeksi proses vaksinasi di SMA Tayen pagi tadi, Wali Kota Taoyen Cheongwenhan mengumumkakan sebanyak 133.000 dosis vaksin BNT akan disuntikan para siswa, SMP, dan SMA berusia 12 hingga 17 tahun, sementara persentase pendaftaran kesediaan vaksinasi di sekolah 95 persen dan untuk rumah sakit 2 persen, mencatat angka tertinggi di seluruh Taiwan. Wali Kota Taoyen Cheongwenhan sementara itu menginspeksi ke SMA Yucheng dan mengingatkan siswa kalau merasa tidak nak badan setelah disuntik boleh mengajukan izin libur tiga hari. Hari pertama kerja usaha liburan adalah hari pertama pendaftaran dan penggiatan digital kupon revitalisasi QueenTapel, termasuk pendaftaran kupon tambahan dari delapan instansi kementerian. Situs pendaftaran kupon sejak dibuka pukul 9 pagi mengalami memulfungsi, berupa tidak memberikan tampilan apapun atau tampilan kosong putih atau pesan data salah. Saat dites mulai dari memasukkan data hingga menyelesaikan sistem penggiatan digital membutuhkan waktu sepuluhan menit. Penggiatan digital dapat menggunakan kartu kredit, kupon digital dan pembayaran bergerak. Ada beberapa bank yang memberikan banyak bonus. Situs terkait juga alami memulfungsi, sehingga memberikan pelayanan melalui telepon. Jika hendak membantu anggota keluarga untuk penggiatan digital tetapi tidak memiliki alat pembaca kartu, bisa menggunakan aplikasi NHI, sekaligus bisa mendaftarkan kupon tambahan. Sedari pagi hingga pukul 10.30, jumlah pengguna situs tersatat lebih dari 1,61 juta orang, yang berhasil menyelesaikan ada 330 ribu orang. Tahun ini ditambah dengan fungsi penggiatan digital bersama, juga tersatat ada 69 ribu orang yang berhasil. Jika berhasil menyelesaikan penggiatan, tanpa harus diundi, bisa mendapatkan kupon belanja makanan senilai 500 dolar tawan, dan tersedia dengan jumlah total 4 juta kupon. Tanggal 22 September, mulai dibuka penggiatan digital kupon QueenTapel, dan mendaftaran turut dalam undian kupon tambahan dari 8 instansi kementerian. Pemko TP juga mengusung sebanyak 1,135 juta lembar kartu stimulus digital. Kartu stimulus ini tidak perlu terikat bersama dengan kupon QueenTapel, tidak dibatasi tempat tinggalnya, cukup dengan mengunduh aplikasi Taipei Pass, dan mendaftarkan diri ikut dalam undian. Debat umum PBB ke-76 digelar 21 September, Presiden Palau Surangel Wips juga turut hadir dan pertama kalinya memberikan suara dalam debat umum PBB, menyampaikan terima kasih atas bantuan selama pandemi dari negara sekutu dunia, meliputi vaksin dan perlengkapan pencegahan di antaranya Amerika, Taiwan, Jepang, dan Australia. Dirinya juga menegaskan hasil baik yang dicapai oleh Taiwan dalam pencegahan pandemi. Pidato selama 13 menit banyak digunakan untuk menyuarakan dukungan bagi Taiwan, termasuk program wisata Travel Bubble, melanjutkan kerjasama bidang medis dan pendidikan, mengembalikan perputaran ekonomi. Ia juga menekankan agar Taiwan dapat berpartisipasi dalam instansi PBB, dan mengimau negara-negara di dunia dapat memberikan kesempatan bagi Taiwan untuk bersuara. Amerika akan mencabut larangan masuk untuk Uni Eropa, Inggris, Tiongkok, India, total 33 negara per awal November, namun sebelum masuk diwajibkan telah mendapatkan suntikan vaksin dua dosis. Jennifer Saki menjelaskan sebelum masuk ke Amerika, selain menyertakan hasil uji PCR negatif berlaku tiga hari, juga menyertakan surat bukti vaksinasi dua dosis. Namun vaksin bersertifikat Amerika saat ini hanya ada tiga, yaitu BNT, Moderna, dan Johnson & Johnson. Selain itu juga wajib memberikan informasi pemantauan riwayat terkait interaksi. Demikian tiga persyaratan untuk masuk ke Amerika. Terkait persyaratan wajib vaksinasi lengkap untuk masuk ke Amerika, banyak pihak yang memperhatikan kapan cakupan vaksinasi lengkap di Taiwan bisa mencapai 60 persen, dan juga apakah produk vaksin lokal Medigen dapat diakui oleh Amerika. Pelaku usaha sektor pariwisata Taiwan berpendapat, Korea telah mengadopsi kebijakan bebas karantina jika telah mendapatkan vaksin yang diakui oleh WHO, dan untuk itu, CCC diimbau dapat secepatnya mengusung program paspor vaksinasi. Terima kasih telah menonton!